Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrobilalamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Dina Muhammadin Waala alihi wa sabihi ajamain Ya pemirsa Jurnal TV dimanapun Anda berada Semoga selalu dimuliakan oleh Allah SWT Dan pada hari ini Alhamdulillah kita dapat hadir kembali Menjumpai Anda dan menemani hingga Waktu berbuka nanti Bersama saya Pertiwi Suga dan rekan saya Ririn Fitriya inilah Ramadan itu indah Nah pemirsa dan juga Kak Twi nih Kali ini Pemirsa pasti udah tau sih Karena kali ini hanya kita berdua disini Karena kami tidak kelihatan bintang tamu Dan juga nih Kak Twi Kali ini kita berbicara tentang apa sih tema kita Kak? Sebenernya tema kita pada hari ini Yaitu toleransi di tengah pandemi Pemirsa ya Namun sebelum kesana Saya dan Ririn mau mengucapkan Selamat hari pendidikan nasional Untuk seluruh masyarakat di Indonesia Dan saya ingin menyampaikan Salah satu Wajangan mungkin kalimat dari Bapak Republik Indonesia Yaitu Tan Malaka Bahwa Apabila kaum muda yang telah belajar di sekolah Menganggap dirinya terlalu tinggi Dan pintar untuk melebur dengan masyarakat Yang bekerja dengan cangkul Dan hanya memiliki cita-cita sederhana Maka lebih baik pendidikan itu Tidak diberikan sama sekali Bahwa mungkin teman-teman di rumah Dan Ririn paham ya Apa yang dimaksud dalam kalimat ini ya Ririn ya Karena pun dalam Islam Bahwa puncak dari ilmu sendiri itu adalah adab Dan toleransi ada di dalamnya Ya Ririn Benar sekali Dan juga Kak berkenaan dengan toleransi Toleransi itu kan tenggang rasa Berarti kan kita juga sebagai Negara Indonesia Itu kan negara yang multikultural Dan dimana negara yang memiliki Keberagaman suku dan juga budaya Jadi kita harus Intinya kita harus saling bertoleransi Saling menghargai Dan juga Menghormati antara satu dengan yang lainnya Karena bahwasannya Budaya, agama, suku, ras itu setara Tidak ada tingkatannya segala macam itu Nah mungkin juga kita bisa Bisa mendengarkan dari yang dibicarakan Ririn tadi Bahwa negara Indonesia itu negara beragama Bukan negara agama Artinya kita memiliki beragam agama di dalamnya Dan kita tidak bisa memaksakan apa yang kita yakini Untuk agar dianut oleh orang lain juga Artinya kita harus saling mendukung Kita harus saling mensupport Dan kita tidak harus mengintimidasi satu sama lain Iya benar sekali Kak Dan juga saya pernah membaca suatu artikel nih Kak Tentang toleransi Jadi di artikel tersebut menceritakan bahwasannya Ada seorang wanita Ia berhijab Menggunakan hijab Melakukan penyemprotan disinfektan Di salah satu tempat ibadah Yaitu di gereja Nah itu bentuk toleransi yang Apa ya Yang patut diapresiasi juga Kalau menurut saya Luar biasa ya Berarti Pandemi COVID-19 ini Apabila kita berpikir positif Tidak selalu menjadi musibah sebenarnya Bisa juga dijadikan ajang Untuk kita saling bersilaturahmi Contohnya itu tadi Di negara kita Negara yang majumuk Perbedaan itu Memang sering sekali Justru mengarah ke konflik Gitu ya kan Nah Adanya COVID-19 ini Ya semoga kita bisa mengambil hikmahnya Untuk kita saling Belajar toleransi itu tadi Karena COVID-19 ini Tidak hanya menyerang Satu suku Satu ras Menyerang kalangan ekonomi atas Ekonomi bawah Semuanya tidak pandang bulu Tentang kecuali ya Kak Gitu Dan juga nih Kak Ketika kita Kita harus percaya sih Bahwasannya Apabila ada terang Pasti ada gelap Jadi tinggal bagaimana Cara kita menyikapinya Dalam Wabah ini kan Bagaimana cara kita Menyikapinya Dan juga Bagaimana cara kita Melihat dari sisi Sisi lain Isu Isu ini Contohnya saja Ketika adanya Wabah COVID-19 ini Kita lebih sering di rumah Menghabiskan waktu bersama keluarga Gitu kan Saya sedikit sedih sih Kak Karena saya kan anak perantau Dan juga kakak Sedih Tidak bisa pulang kampung Sedih juga Apalagi posisi Pas waktu bulan Ramadan Kayak gini Biasanya kita kan Kumpul sama keluarga Tapi Tidak apa-apa sih Dan kita ngomongin puasa nih Puasa ya Ada beberapa orang Mungkin golongan Seperti itu Yang selalu Menekankan bahwa Hormati dong Kita yang puasa Iya Saya pernah ngerti Kamu gimana menurut Murin Kayak gitu Padahal puasa ini kan Ya kebutuhan kita Untuk berdiri sama Tuhan Gitu ya Ya kalau menurut saya sih Ya gak apa-apa sih Kalau misalnya orang mau makan Ya makan aja Walaupun di depan Orang yang berpuasa Atau juga Itu kan kita yang berpuasa Jadi kalau iman kita kuat Ya kita gak bakal tergoda Nah ya bener sekali Kalau saya sih seperti itu Kalau memang niat puasa kita Memang kita tunjukkan Pada Allah Memang untuk Menggapai ridha Allah Insya Allah Kita gak akan sih tergoda ya Sama apalagi Sama warung yang buka Soalnya Lucu gak sih ya Lucu juga Mungkin nanti kalau ada teman-teman Mendengarkan di Youtube Atau secara live Mau komentar Silahkan Misalkan ada yang Ada yang Kok janggal sih Yang dibicarain bertiwi Sama Ririn gitu Silahkan pemirsa ya nanti Oke Selanjutnya gimana Ririn Selanjutnya Kalau kita berbicara tentang Pandemi COVID-19 nih Kak Itu kan Sudah menjadi bencana internasional Dan itu juga sudah Banyak sekali Memakan korban jiwa Iya bener sekali Dan saya pernah baca juga Bahwasannya Negara yang terdamp Negara yang paling tinggi Terdampak COVID-19 itu Adalah negara Amerika Serikat Dan itu sudah mencapai Satu juta Dan angka tersebut Itu mewakili Sepertiganya Dari Apa ya Jumlah total Secara global Kenapa itu Apa mungkin Sikap dari masyarakatnya sendiri Yang kurang peduli Atau bagaimana Kalau itu sih Belum tahu juga ya Tapi Yang jelas itu Yang paling tinggi Di antara negara yang lain Negara Amerika Serikat juga sih Itu ya Iya Kita cukup prihatin Bahwa Bukan hanya di Indonesia Tapi di dunia Wabah ini sudah Menjangkit Manusia pada umumnya Dan Kita juga selalu mengingatkan Pada pemirsa Jurnal TV Dimanapun Anda berada Bahwa selalu Patuhi Apapun Perintah dari Pemerintah gitu ya Anjuran dari pemerintah Maksud saya Untuk tidak Berkumpul-kumpul Maksud dari Kita tidak Dilarang untuk Beribadah gitu loh Seperti yang sudah Disampaikan oleh Kemarin dari Pemuda Masjid Saya sangat sepakat ya Dari bintang-bintang tamu Yang kemarin-kemarin Bahwa Sebenarnya kita ini Tidak dilarang untuk ibadah Cuma pada dasarnya Jauhi kerumunan Tapi kalau yang Mungkin Ada yang salah paham Kita dilarang Untuk ke masjid Kayak gitu Ya gitu sih Cuma Memang kita gak bisa Memaksakan Bagaimana Apa yang ada di Dalam pikiran orang Masing-masing orang kan berbeda Iya Berbeda pendapat Juga kan Dan kalau misalnya Pasti dengan adanya COVID-19 ini Pasti berdampak sekali ya Bagi Bagi berbagai negara Ya seperti misalnya Di Indonesia juga sih Dari sektor pendidikan Mau dari sektor Perekonomian Pasti berdampak Misalnya kalau misalnya Dari sektor Perekonomian Nilai Tukar rupiah Juga Melemah Dan juga Kalau misalnya Dari sektor pendidikan Juga Apa ya Yang awalnya Tetap muka Kuliahnya Atau sekolahnya Itu jadi sistem daring Dan itu Menjadi beban Tersendiri sih Kalau menurut saya Karena kan Terhalang jaringan ya Kan kita Kalau misalnya Mendapatkan informasi Kan dari berbagai Aplikasi Misalnya Classroom Maupun Zoom Nah pemirsa Ririn ini Kan dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan ya Nah menurut Ririn sendiri Bagaimana sih Penerapan Pendidikan daring ini Apakah Mungkin sudah Memang Ya gak apa-apa Ini sudah Normal saja Sudah sama Kayak kita Tetap muka Atau gimana Kalau menurut saya Sendiri sih Apa ya Teman-teman saya Sering cerita sih Bahwasannya Sering diberikan tugas Menurut saya Wajar Karena kan Mengganti Mengganti Materi yang Belum Apa ya Yang belum Terselesaikan gitu Tapi Menjadi beban Tersendiri juga sih Karena kan Banyak teman saya Yang sudah pulang kampung Dan itu Terhalang jaringan Jadi Apa ya Jadi ya Kurang efektif juga sih Kalau dampak di ekonomi Pasti ada ya Sudah ya Semuanya merasakan Dari yang MUA Make up parties Yang biasa Merias pengantin Terus I.O Itu pasti job-jobnya Akan di cancel Nah kemudian Sebenarnya kita Menanyakan gitu loh Pemerintah Dalam hal ini Baik itu Pemerintah daerah Dan pemerintah pusat Apakah Solusinya Hanya Sekedar Converse Mohon maaf Mohon maaf Sedikit Sedikit vulgar Gini Apakah hanya Memberikan bantuan Yang bisa Sekali habis Pernah gak berpikir Bahwa Apabila Apa namanya Anggaran tersebut Anggaran tersebut Sudah habis Kita mau apa Nah maksudnya gini Bagaimana kalau Masyarakat ini Diajarkan untuk Kemandirian Kemandirian Dalam kebutuhan Itu loh Kemandirian ekonominya Itu diajarkan Misalkan Kayak diajarkan Bagaimana Bisa Menanam sendiri sayuran Sekedar untuk hidupnya Gak usah beli Gitu Nah gitu Yang bisa Skalanya itu Bisa lama Gak sekali habis Sebagai contoh Gini Apabila Kita dikasih ikan Kita goreng Kita makan habis Nah apabila Kita dikasih pancing Kita dikasih pancing Mungkin kan bisa Kita mancing terus Gitu kan Nah itu lebih Manfaatnya Lebih panjang Dan Pak Mirsa Kita akan break Sebentar Tetaplah di Ramadhan itu indah Jangan lupa Jangan lupa